Intro Manusia selalu bercita-cita ingin terbang layaknya burung Dari impian tersebut terciptalah pesawat terbang Sayangnya pesawat terbang juga tak cukup mampu untuk menekan hasrat tersebut Dari hasrat yang tak mampu dipedam itulah orang-orang terus menciptakan inovasi Berikut ini adalah inovasi kendaraan terbang selain pesawat yang sudah ada di dunia Transformer sudah mulai muncul Mobil gerapan Tarafugia ini memiliki sayap yang bisa dilipat Perubahan tersebut dapat dilakukan dalam waktu 1 menit Terhitung cukup cepat untuk mencari momentum lepas landas Jika dalam posisi terlipat, mobil ini bisa masuk dalam garasi rumah Deskripsi mudahnya adalah mobil ITV yang dipasang turbo pada bagian belakang serta sayap parafoil Ketika mendarat kendaraan ini bisa langsung melaju dengan kecepatan maksimum dalam berbagai medan Kendaraan ini menggunakan 18 mesin rotor sehingga menyerupai drone raksasa Karena masih berupa konsep, volokopter masih rapuh dan perlu dikembangkan lebih lanjut dan sekiranya akan lama Volokopter dirancang untuk menggantikan helikopter yang mana memiliki kontrol lebih sederhana Volokopter terbang pada 2013 namun hanya bisa bertahan 20 menit di atas udara Penemunya Dr. Paul Moller Butuh waktu 50 tahun untuk menceritakan inovasi yang futuristik satu ini Tak hanya itu, dia juga harus menghadapi tantangan berupa masalah finansial dan kritik M400 Skycar muat untuk dijelankan Mampu membawa 4 orang dan mampu terbang setelah diuji coba Pernahkah kamu memainkan game PlayStation 1 bernama Jet Moto atau menonton film Star Wars? Kurang lebih kendaraan ini serupa dengan kendaraan pada game dan film tersebut Dengan menggunakan dua mesin rotor, hoverbike akan bergerak mengarah ke arah yang diinginkan pilotnya Inovasi ini sudah dicoba dan dijual pada tahun 2017 Dikatakan hoverbike mudah diterbangkan tapi tetap diberikan airbag sebagai pengaman Dikebangkan khusus oleh perusahaan yang berfokus pada penerbangan Jetpack Aviation The Spader adalah motor yang digadang sebagai motor masa depan The Spader menggunakan turbin jet dan mampu terbang selama 20 menit Untuk masalah beban, sepeda motor ini mampu membawa beban manusia mencapai 109 kg The Spader sudah mulai diperjual belikan sampai saat ini Anggaplah ini adalah kostum Iron Man yang disederhanakan tanpa adanya senjata Jet Man dikembangkan oleh YFS Rossi dengan membuat inovasi alat terbang menggunakan konsep dasar ransel Alat ini memiliki sayap sebesar 2,4 meter dan dijalankan dengan 4 mesin jet Kerennya inovasi Jet Man telah diakui oleh Amerika Terima kasih telah menonton!